Intro Susah itu tidak usah dicari, nanti akan datang sendiri. Dulu kita selama 3 tahun lebih berstatus sebagai karyawan, itu waktunya habis untuk kerja dan di jalan. Berangkat pagi-pagi sebelum anak bangun dan pulang malam setelah anak tidur. Jadi waktu untuk keluarga itu sangat tidak seimbang. Kemudian kami memikirkan suatu celah agar kami bisa meningkatkan kualitas waktu bersama keluarga, tapi tetap bisa juga bekerja. Maka dari situ kami memutuskan untuk resign. Keputusan ini bukanlah keputusan yang mudah, mengingat selama ini kami bekerja sudah settle dan waktunya cukup lama kami bekerja di Jakarta. Tapi kami berdua yakin bahwa dengan memulai suatu usaha yang baru ini, kami dapat memiliki kualitas waktu bersama keluarga dan juga memiliki sumber mata pencaharian yang lain. Dari situ kami memutuskan untuk pindah ke Jogja. Penampilan menarik dan selalu mengikuti tren merupakan strategi kami dalam mencapai customer satisfaction dan loyalty. Kalian suami saya sangat membantu untuk menciptakan produk yang menarik, desain, kemasan, serta foto untuk di internet. Hal tersebutlah yang membuat kami berdua bekerja saling melengkapi. Bekerja dengan orang yang dicintai itu sangat-sangat spesial. Ya sukses itu tidak harus berkaitan dengan materi. Buat kami berdua, kami lebih menitikberatkan pada balance dan harmoni. Jadi untuk apa kita kerja, habis 100% waktu dan tenaga untuk kerja, tetapi keluarga terabaikan. Jadi kami berusaha supaya tetap bisa bekerja, mencari nafkah, tapi juga punya waktu untuk keluarga, untuk merawat anak, mendidik anak, mengharmoniskan hubungan antara anggota keluarga. Saya kira itu yang ideal. Itu sukses buat kami berdua. Terima kasih telah menonton!